Jelang berakhirnya program pengungkapan sukarela pada 30 Juni 2022, Direktoren Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan peserta dan juga nilai harta bersih yang diungkapkan terus meningkat tajam. Wajib pajak dihimbau untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela di sisa waktu untuk menghindari sanksi berat. Jelang berakhirnya program pengungkapan sukarela atau teks amnesti jilid 2 pada 30 Juni 2022, Direktoren Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan peserta dan nilai harta bersih yang diungkapkan terus meningkat tajam. Hingga 28 Juni 2022 pukul 4 sore, jumlah peserta yang sudah mengikuti program ini mencapai 172.676 wajib pajak. Sementara total nilai harta bersih tercatat Rp424,8 triliun dan jumlah PPH yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp43,17 triliun. Deklarasi harta yang disampaikan di dalam negeri dan repatriasi mencapai Rp366,1 triliun. Sedangkan deklarasi harta dari luar negeri mencapai Rp41,8 triliun. Dan penempatan investasi yang dipilih para wajib pajak sudah mencapai Rp16,8 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau wajib pajak agar segera mengikuti program pengungkapan sukarela di sisa waktu sampai 30 Juni 2022. Jika melewatkan ada sanksi berat menanti jika ditemukan harta belum dilaporkan. Denda sebesar 200% bakal dijatuhkan ketika Kementerian Keuangan menemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta usai mengikuti teks amnesti jirid 2. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Oke, waktunya sudah mepet banget ya. Ini sudah 29 Juni, tinggal satu hari lagi untuk melaporkan ya. Ya, manfaatkan teks amnesti jirid 2 ini untuk kemudian melakukan pelaporan gitu terkait dengan harta yang kemudian kita miliki dan memang semoga kita nggak telat gitu ya. Karena kan biasanya kalau sudah mendekati tenggat waktu suka ada aja gitu hal-hal yang kayaknya menyebabkan kita nggak akhirnya menyetor data-data tadi gitu. Betul sekali ya, untuk menghindari sanksi yang disampaikan tadi katanya sanksi berat. Oke, dan selanjutnya kita akan memasuki segmen Create Up. Ada informasi menarik apa yang akan kita ulas nanti, Wiki? Ya, jadi nanti kita akan berbincang bersama perusahaan rintisan yang ada di sektor verifikasi identitas virtual. Jadi kalau misalnya kamu lagi mau misalnya buka akun gitu ya, apakah itu akunnya terkait dengan fintech ataupun hal lain lah yang memerlukan verifikasi identitas secara virtual, nah ini ada platformnya. Nanti kita akan bahas susah jidah berikut. Tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih.